99 anak meninggal dunia akibat gagal ginjal misterius di RSCM. Angka kematian akibat gagal ginjal akut mencapai 63 persen. Penyebab gagal ginjal akut misterius pada anak hingga kini belum diketahui secara pasti. Dari data KemenGas, sudah ada 206 kasus gangguan ginjal akut di seluruh Indonesia. 99 diantaranya meninggal dunia. Di RSCM, ada 31 balita meninggal dunia karena gagal ginjal akut. 11 pasien anak lainnya hingga kini masih menjalani perawatan di RSCM. Direktur Umum RSCM menyebut 63 persen pasien yang dirawat meninggal dunia. Dari 49 anak yang dirawat, baru 7 anak yang bisa dipulangkan. Angka kematiannya 63 persen. Lebih dari 50 persen, kan? Jadi yang hidup, yang pulang cuma 7 orang. Sekarang yang masih di rumah sakit ada 11. Di rumah sakit Cito ya, aku gak ngomongin luar loh. Jadi kalau dihitung berapa di nasional, bukan ranah saya, saya gak tahu. Jadi mungkin kalau dikumpulkan, jangan-jangan rumah sakit ada yang lebih bagus dari kami, saya gak tahu. Mudah-mudahan ada yang lebih bagus sehingga angkanya tidak sampai 63 persen. Kasus gagal ginjal akut yang terjadi saat ini adalah gagal ginjal akut atipikal atau gagal ginjal akut misterius. Penularan terjadi begitu cepat dan tiba-tiba dan tidak seperti kasus gagal ginjal pada umumnya. Penelitian masih terus dilakukan untuk mengetahui penyebabnya. Kenapa dikatakan akut, kalau akut artinya mendadak? Tiba-tiba. Ya, progresif artinya cepat sekali. Atipikal artinya gak seperti biasa. Tapi atipikal gak seperti yang ada di textbook. Gak seperti yang gagal ginjalin dulu-dulu. Aneh pokoknya. Ada sejumlah gejala yang umumnya dialami anak-anak penderita gagal ginjal akut. Di antaranya adalah mengalami demam selama 7 hingga 14 hari. Warna urin coklat dan volume urin yang berkurang. Pada pasien yang sudah pada tahap lanjut, kebanyakan dari mereka sudah tidak bisa buang air kecil. Dari kasus gagal ginjal akut yang terjadi di Indonesia, DKI Jakarta menjadi daerah dengan jumlah pasien terbanyak. Hingga kini tercatat ada 71 laporan kasus gagal ginjal akut yang merupakan akumulatif dari bulan Januari hingga 19 Oktober 2022. Beriringan dengan penelitian yang berlangsung di Dinas Kesehatan, DKI Jakarta juga mencari penyebab munculnya gagal ginjal akut ini. Salah satunya dengan persiapan laboratorium yang mewadai dan meminta RSUD di Jakarta mengantisipasi lojakan pasien.